Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam laga Indonesia vs Thailand Dalam kompetisi merebutkan tiket menuju final SEA Games 2021 Sayangnya Indonesia harus mengakui kekuatan Thailand Dalam laga yang digelar di Stadion Tintro Berakhir dengan skor tipis 1-0 Sejatinya pada babak 1 dan 2 Kedua tim sama-sama kuat dan saling adu serangan Namun dalam tambahan waktu bermain Stamina squad Garuda nampak menurun Hal inilah yang dimanfaatkan oleh timnas Thailand Untuk menusuk pertahanan squad Garuda Pada menit-menit akhir Squad Garuda juga terlihat kesulitan Menghalau gempuran dari Thailand U23 Wirate Pompan berhasil mencetak gol untuk Thailand U23 Dan merubah skor menjadi 1-0 Unggul 1 gol atas Indonesia Pada laga semifinal sepak bola SEA Games 2021 Yang bertempat di Stadion Tintro Keunggulan 1-0 Thailand atas Indonesia Dicetak oleh Wirate Pompan Di babak perpanjangan waktu Yakni pada menit ke-94 Dengan hasil ini Thailand dipastikan lolos ke babak final SEA Games 2021 Yang bakal digelar pada minggu 22 Mei 2022 Pada laga final ini Pelatih timnas Indonesia Sinteyong Pada menit ke-55 Indonesia terus diserang oleh pemain Thailand Gempuran demi gempuran Terus berdatangan Hingga berkali-kali Penjaga gawang timnas Indonesia Harus berjibaku Maklok berhasil menyelamatkan tendangan penjuru Yang dilesatkan pemain Thailand Sehingga gawang Indonesia kembali selamat Pada menit ke-63 Sadir Ramdhani Akhirnya diturunkan oleh pelatih Sinteyong Untuk memperkuat daya gedor timnas Indonesia Sadir Ramdhani menggantikan Witan Sulaiman Di babak kedua Gawang Indonesia Terus mendapatkan tekanan berkali-kali Jalannya babak kedua semakin sengit Dimana kedua tim saling jual-beli serangan Egy Maulana Fikri Nyaris menjebol gawang Thailand Namun aksi Egy berujung gagal Setelah tendangannya mampu dihalau oleh keeper Thailand Skor 0-0 Masih bertahan hingga babak kedua Pada babak perpanjahan waktu kedua Terjadi hujan kartu merah Pemain Indonesia malah mendapatkan kartu merah tiga Yaitu untuk Firsa Andika Rigi Kambuaya dan juga Rahmat Irianto Sementara pemain Thailand Dua pemain juga mendapat kartu merah Tensi permainan begitu tinggi Hingga seringkali bergesekan Tidak hanya pemain Pelatih Thailand Juga mendapatkan kartu kuning Pada menit ke-86 Egy Maulana Fikri Cidera Sehingga terpaksa diganti Karena mengalami cidera di kakinya Egy digantikan oleh Ronaldo Kualteh Muhammad Ridwan masuk untuk menggantikan jauh hari Peluang demi peluang datang Sundulan makhluk Namun masih dapat diselamatkan penjaga gawang Thailand Hingga mendapatkan hadiah tendangan pojok Di menit ke-78 Indonesia Terus menggempur pertahanan Thailand Namun sayangnya Pada menit ke-94 Indonesia Malah kebobolan Hingga pertandingan berakhir Skor tetap 1-0 Padahal dalam laga kali ini Squad Garuda mendapatkan banyak dukungan Sebut saja Menpora Amali Yang terlihat duduk di bangku VIP Sedangkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Tampak duduk di tribun VIP Sub indo by broth3rmax